Begitu ya Pak Erar Pelatih Jadi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasih hukum terdakwa Ya penasih hukum saudara Semuanya dinyatakan tidak dapat diterima Karena telah membahas materi pokok perkara Yang nanti akan dibuktikan dalam pelisidangan selanjutnya Demikian Pak Di awal saya sudah sampaikan Kalau eksepsi itu menyangkut, mengutaati materi pokok perkara Pasti akan kami nyatakan tidak dapat diterima Atau ditolak Begitulah Pak Ya jadi di awal saya sudah sampaikan Sampai wanti-wanti Tetapi diajukan juga ya Kami ya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan suatu putusan Demikian Pak ya Oleh karena itu maka Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Ya Jadi kapan Pak? Sama seperti yang pertama tadi yang mulia kami minta waktu satu minggu Ya Jadi tanggal 25 kita sidang lagi Pak Ya Pak Gerar Pelatih Hari Selasa tanggal 25 akan diajukan saksi-saksi Ya Siapa saksi yang akan diajukan nanti Silahkan aja berkoordinasi Antara penasihat hukum dengan penuntut umum Walaupun di dalam KUHAP tidak ada ketentuan itu Namun demi untuk menegakkan hak-hak hukum terdakwa Tidak salahnya penuntut umum memberitahukan kepada penasihat hukum siapa saksi yang akan diajukan Dengan demikian maka terdakwa dan penasihat hukum lebih maksimal untuk membela diri Silahkan Begitu Pak Ya Bagaimana? Mohon izin ya mulia Kesempatan ini kami mohon sampaikan bahwasannya Sekiranya nanti JPU dalam memberikan apa yang saksi-saksi yang akan dihadirkan Tidak tiga hari sebelum sidang Jadi artinya Itu terkantung teknis Pak Jadi gini Sidang kita undur minggu depan berarti tujuh hari Dalam waktu tujuh hari itu tidak perlu tiga hari Beberapa hari? Ya satu hari mau sidang juga saudara pelajari lah itu Ya enggak ada ketentuan itu Pak Kalaupun diberitahukan oleh penuntut umum itu sebetulnya ya kebijakan aja Sebetulnya adalah koordinasi yang baik antara penuntut umum dengan penasihat hukum Ya Sebetulnya enggak boleh itu Tapi saya memandang itu perlu Karena terdakwa ini kan kita asus perduga tak bersalah Pak Dia secara maksimal bisa membela dirinya sendiri Kemudian saudara para penasihat hukum bisa membela kepentingan hukum dari terdakwa Begitulah maksudnya Ya kami malah majlis saksi malah lebih maksimal begitu kami lebih enak Pak Ya Lebih Gila gitu ya Pak Oke Begitu Pak Joni Gerar Pelatih sidang kita tunda minggu depan ya Pak Hari Selasa Oke Ya Sebelum ditutup ada yang perlu disampaikan Bapak dulu Ada yang perlu disampaikan Ada? Cukup? Dari penuntut umum dari kejahatan aku Cukup yang mulia Cukup? Oke Demikian Sidang kita tunda minggu depan hari yang sama hari Selasa lagi Tanggal 25 Juli 2023 Acara pemeriksaan saksi Lagi terdakwa ke persidangan ini pada persidangan berikutnya Dan oleh karena terdakwa ditahan Maka tetap berada dalam tahanan dan penasihat hukum hadir ya jam 10 pagi Oke Sidang selesai dan ditutup Silahkan Pak Selamat menikmati